Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku Ari hari ini aku pagi-pagi sebelum memulai bekerja aku mau merawat wajahku dulu selain aku menggunakan krim yang kemarin aku sudah ada review tentang produk RH kali ini aku akan membuat produk tradisional mami-mami muda yang cantik yang yang super duper sibuk pasti dong kalau pagi-pagi udah buang pagi muda langsung mungkin sholat subuh dulu atau mempersiapkan makanan untuk anak-anak berangkat sekolah suami berangkat kerja dan mungkin setelah itu mami-mami juga langsung pergi siap-siap diri untuk berangkat kerja juga ya atau mungkin kalau ibu-ibu yang super duper sibuk yang hanya bekerja di rumah merawat anak bikin makanan siang ayo makan pagi makan siang makan malam untuk sekeluarga beres-beres rumah pokoknya super super duper tapi jangan lupa selalu perhatikan diri untuk merawat kecantikan kamu supaya maden tetap fresh gitu seperti ya aku merasa karena aku kan sudah masuk kepala lima jadi harus apa namanya minimal ya lumayanlah dilihat gitu enggak 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 kusut-kusut banget gampang kok yuk kita langsung aja semua bahannya ada di rumah gampang murah dan yang jelas cepat kamu enggak perlu ongkos keluar untuk jalan ke salon gitu ya tetap bisa di rumah tetap bisa memperhatikan si kecil yang lagi main-main di rumah sambil merawat tubuh kamu ya kita langsung aja yuk gak usah banyak ngomong ya apa aja sih yang kita butuhkan yuk nah ini mams aku mau buat campuran masker dan scrub dari kunyit kunyit itu ada setahu aku ada empat putih kuning merah dan hitam aku biasanya kalau membuat jamu aku pakai kunyit merah karena katanya kandungan oksidanya lebih bagus dan lebih tinggi gitu aku yang juga enggak papa sih nah ini bedanya ini aku ada dua tempat yang satu adalah kunyit merah dia warnanya agak lebih gelap ya dan ini kuning hari ini aku akan pakai yang kunyit merah yang kuningnya aku taruh sediakan tempat jadi ada kunyit masukkan sekitar satu ini untuk khusus wajah aja ya satu sendok teh kemudian ini adalah tepung apa itu namanya tepung beras ya tepung berasnya ini ini sedoknya agak lebih besar jadi satu sendok lihat perbandingannya ini juga sendok teh ini sendok kopi kalau di sini ada kopi ini sendok teh oke satu ke satu munjung ya tuh satu munjung dimasukkan ke campuran kunyit tadi oke nah sudah kemudian kita ada yogurt yogurtnya itu sekitar dua kali sendok yang agak besar tadi dua dua kali ya oke aku disini ya mungkin disini lebih ini dua kali ini biologis yogurt atau pakai yogurt apa aja yang putih plain ya dan kemudian aku pakai extra olay olaik oli atau minyak jahitun minyak jahitunnya kita perkirakan mungkin juga dua sendok ya kebanyakan banyaknya itu takarannya disesuaikan aja untuk kebutuhan kamu jadi kalau mams mau untuk eh apa namanya untuk badan ya bisa agak diperbanyak ya ini dia biasanya aku campurkan dengan sedikit susu tapi karena hari ini susunya habis jadi aku enggak pakai enggak papa juga sih nah hiha kalau konsistensinya sudah seperti ini 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 sudah oke ya karena minyak jahitun kunyit itu bisa menghaluskan muka bisa juga tambahin suu bubuk ya mams lihat nah ini ketatawannya sudah oke kamu lihat sudah jadi ya kasih tentunya seperti ini oke eh sebelumnya awak 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 ini kalau ada sisanya tadi aku bikin segitunya untuk satu kali pemakaian ya oke sudah selesai ya tunggu 30 menit nah sambil tunggu 30 menit kita bisa makan kek beres-beres kek sambil tunggu 30 menit aku mau beres-beres ruangan kerja hai moms again ini sudah 30 menit lewat sedikit banget ini sudah mulai mengerus semoga ngomongnya gak bisa buka kenceng-kenceng coba kalau aku langsung tarik oh langsung diretak-retak semuanya nah ini kita scrub ya moms ini ini fungsinya juga dia untuk menghaluskan kulit jadi tinggal disbuang gini aja hmmmm 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 hmmm hmm 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 Terima kasih telah menonton 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 Kelantan atau nunggu customer aku Aku dengerin Serial dari orang ketiga Segar banget sumpah Enak bener Selamat pagi semuanya Sampai ketemu lagi ya Jangan lupa subscribe di channel aku Oh iya Kau lupa lagi Tidak lupa sih Aku cuma bilang Stay healthy Stay cantik Sayang suami Sayang keluarga Yang jelas Cantik hatinya Cantik wajahnya Pokoknya komplit Daaah Alhamdulillah Doa Tidak.